Halo, cofrens! Pada soal kali ini ada soal cerita lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Tapi perhatikan, cofrens, pada kata ini seharusnya tersebut ya, itu huruf B-nya tertulis dua kali. Sekarang kita coba baca soalnya. Yuk, diketahui Dina memiliki 150 kaldu ayam berbentuk kubus dengan panjang sisi 2 cm. Ia ingin memasukkan kaldu ayam tersebut ke dalam kotak makanan berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah kaldu ayam yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kotak makanan tersebut? Kalau begitu, untuk menyelesaikan soal ini, kita coba yuk mencari volume dari satu buah kaldu ayam. Di sini kaldu ayamnya berbentuk kubus. Maka kaldu ayamnya kita misalkan panjang sisinya atau panjang rusuknya ya, cofrens, itu artinya kita misalkan sebagai rusuk 1, 2 cm. Karena berbentuk kubus, sekarang kita akan cari volume satu buah kaldu ayam, cofrens. Volume kubus itu diperoleh dari perkalian rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Maka volume satu buah kaldu ayam ini dapat kita peroleh dari perkalian 2 dikali 2 dikali 2. Kita akan kalikan urut dari kiri ke kanan ya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi volume satu buah kaldu ayam itu adalah 8 cm kubik. Dari soal itu adalah 150 kaldu ayam. Jadi kita akan cari volume dari 150 buah kaldu ayam. Caranya berarti 150 dikali volume satu buah kaldu ayam, yaitu 150 dikali 8 cm kubik. Coba, cofrens, itu hasilnya berapa. Betul, jadi nanti kita peroleh bahwa volume 150 buah kaldu ayam adalah 1.200 cm kubik ya, cofrens. Lalu sekarang kita akan cari volume dari kotak makanan yang berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm. Berarti kita misalkan panjang rusuk 2 ya, cofrens, itu 10 cm. Lalu begitu, volume kotak makanannya nanti dapat kita peroleh dari perkalian 10 dikali 10 dikali 10. Kita kalikan urut dari kiri ke kanan. Nanti kita peroleh bahwa volume kotak makanannya adalah 1.000 cm kubik. Jangan patah semangat ya, cofrens. Sedikit lagi nih, kita pasti bisa. Sekarang kita hitung dulu volume 150 buah kaldu ayam dikurangi volume kotak makanan yang tadi sudah kita peroleh, yaitu 1.200 cm kubik dikurangi 1.000 cm kubik. Hasilnya adalah 200 cm kubik. Nah, dari soal sebelumnya atau hasil perhitungan sebelumnya, cofrens, volume 1 buah kaldu ayam itu sudah kita peroleh, yaitu 8 cm kubik. Maka, berapa kaldu ayam yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kotak makanan dapat kita peroleh dari operasi pembagian. 200 cm kubik dibagi volume 1 buah kaldu ayam, yaitu 200 cm kubik dibagi 8 cm kubik. Coba, cofrens, hitung. 200 dibagi 8 itu hasilnya berapa? Betul, 25. Itu artinya ada 25 buah kaldu ayam. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, cofrens.